Saya mulai cari-cari googling gitu, cara menangani depresi. Googling yang jawab, pertama, jogging. Sekarang teman-teman SD gue udah pada naik gunung, mereka foto di atas gunung, megang kertas tulisannya, kamu kapan kesini? Jujur gue orangnya gak mau ngalah, karena gue orangnya gak mau ngalah gue juga foto gitu, duduk di atas kursi roda, megang kertas tulisannya, kamu kapan begini? Adik, bacanya lebih besar dari saya. Suaranya lebih jelas. Satu-satunya, keunggulannya saya, memiliki adalah karir saya lebih bagus gitu. Perjalanan cinta saya berat, bener. Saya berkali-kali ditolak cewek. Pernah waktu SMA saya tanya ke teman saya, eh, gimana sih caranya bisa dapet cewek? Eh, teman saya jawab gitu, ya kamu harus kenalan, perkenalanmu harus berkesan. Oke, saya ikutin itu. Saya kenalan, halo, nama saya Dhani, Dhani, kamu mau gak jadi anak cacat? Yang mau kesan baik, kesan buruk, yang percubur kesan. Dan saya ditolak, mentah-mentah, dan saya belajar dari itu, itu cara mendekati cewek yang salah. Dan saya mulai nembak cewek lagi, gini-gini saya playboy. Ini kursi roda saya muter sendiri. Dan lupa-lupa aku ada di belakang. Saya melembak, eh. Onci dan konci. Onci. Enak cek 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 juga. Mantap. Kecelak lagi. Aku gak mau kamu kecelakaan lagi, Dan. Dan saya, saya mulai mendekati cewek lagi, saya tanya ke ceweknya, mau gak kamu jadi pacar saya? Cewek itu menjawab, kamu gila ya? Dan itu membuat saya shock. Saya setelah saya bingung. Saya ini cek cek cek, gila. Dan saya sempat depresi gitu. Ngorong diri di kamar, sampai mama saya ngetok, dan makan dulu. Gak mau makan, mah. Udah go food. Saat depresinya saya mulai mengingat diri, saya gak boleh depresi terus. Saya bilang, saya mulai cari-cari googling gitu, cara menanganin depresi. Googling jawab, Pertama, jogging. Terus saya ada lagi, yoga. Yang ketiga, senap aerobik. Ini, jangan menangin depresi macam apa? Aku makin depresi, saya. Akhirnya saya googling lagi, cara menangani depresi untuk anak cacat. Google yang depresi. Gitu dia dekat di cewek deh. Oh iya iya. Tapi, menangani cewek itu, mau pacarnya, bacaan cewek mau gak, sifat-sifat kecewaannya itu gak bisa hilang. Jadi kayak, kayak istri saya, jaman-jaman saya pacaran gitu, bilang gini, ya, aku taruh kekondi, hanturin dong. matamu. Matamu. Pernah pada saat gempa bumi, pacar saya lari, saya ditinggal. dan di luar, dia tuh, ayo yang lari yang. Ini, ini, pacar saya, mengindah saya secara perlahan. Nah, gitu pengalaman cinta. Hidup itu gitu, hidupmu lempeng-lepeng aja, gak seru. Gini, walaupun kita sama-sama pakai korsi roda, ada yang membedakan hal-hal pribadi kita. Salah satunya adalah, gue merokok, dan Dhani gak merokok gitu. Iya. Gue tuh, kalau diibaratin ditongkrong anak cacat, gue tuh kayak ketua geng gitu. Yang suka nungguin duit palakan, sementara Dhani kayak anak cupu, yang balik sekolah les balet, gitu. Balik sekolah les drum, yang kalau minggu pagi ikut gerak jalan, gitu. Iya, tapi bagaimanapun juga, Dhani adalah pelopor, stena, panak cacat, tepuk tangan buat dia. Tapi, kita tuh, punya persamaan, biar gimana juga tuh, kita punya persamaan. Kita sama-sama keluar dari kompetisi stand-up di TV. Walaupun kita beda stasiun, tapi di kompetisi masing-masing. Kita tuh berbeda dari persetainya. Kurang berbeda apa kita, sampai bawa properti sendiri dari rumah. Tapi gak terkenal juga. Kalau kita mau terkenal, bagian tubuh kita mana lagi, yang harus dikorbanin. Udah lah ya kan, gak usah ngomongin anak cacat, udah bosen gue. Iya, gue mau ngomongin keresahan pribadi. Gue akhir-akhir ini, lagi sebel sama ibu-ibu. Yang suka ngebanggain anaknya masing-masing. Karena menurut gue percuma dan terkesan sombong. Contoh, anak ibu bisa apa bu? Anak saya bisa main pucal. Temennya gak mau kalah. Anak ibu bisa apa? Anak saya bisa main basket. Hal kayak gini, giliran ditanya nyokap gue. Jawabnya bingung. Anak ibu bisa apa bu? Yaelah bu, anak saya mah bisa jadi omongan orang-orang. Tapi gini, gak selamanya nyokap gue gak bisa ngebanggain gue. Ada saatnya dimana nyokap gue bisa ngebanggain gue. Saat orang tua lain curhat pasalah sepatu anaknya sering rusak gitu. Contohnya kan, Bu, saya heran deh sepatunya si Rudy kenapa sering rusak. Iya bu, si Budi juga sepatunya sering rusak. Gue denger topik itu, nyokap gue di tengah obron langsung ngotong. Bu, makanya punya anak kayak anak saya dong. Sepatunya seumur hidup gak pernah rusak. Paling-paling, paling-paling cuman kotor. Itu juga gak perlu buang duit. Dila pakekan ibu juga selesai. Makanya saya saranin anak ibu jadi kayak anak saya dong. Kan enak anak saya ada temen seperjuangan gitu. Tapi ngomongin soal sepatu, gue pernah dijanjiin sama tetangga gue. Kalau misalkan bisa jalan, dibeliin sepatu, tetangga gue ngejanjiin dari dia masih sehat sampai mohon maaf udah meninggal. Gue belum bisa jalan juga gitu. Tapi yang gue percaya satu, Tuhan itu maha adil. Mungkin di dunia gue memang cacat. Tapi siapa tau di airat gue bisa jalan. Emang enak tuh tetangga gue sepatunya gue tagih. Iya minimal yang bawahnya bajak lah. Jadi kalau lewat neraka gak panas gitu ya kan. Iya. Gue sekarang tuh udah mulai ngerasa bosen jadi orang cacat. Iya karena menurut gue jadi orang cacat tuh, gue tuh susah buat nikmatin hal-hal duniawi. Kayak contohnya sekarang temen-temen SD gue udah pada naik gunung. Mereka foto di atas gunung. Megang kertas tulisannya, Kamu kapan kesini? Jujur gue orangnya gak mau ngalah. Karena gue orangnya gak mau ngalah, gue juga foto gitu duduk di atas kursi roda. Megang kertas tulisannya, Kamu kapan begini? Dan yang bikin gue bosen lagi jadi anak cacat, Gue pernah mengalami fase dimana, Kursi roda pun dicolong gitu. Ya pada saat barang gue hilang, Gue pergi ke dukun gitu. Kalau motor pergi ke dukun, Hilang enak gitu. Mbah, motor saya hilang. Wah ini pasti ngambil orang deket. Kalau kursi roda gimana? Mbah, kursi roda saya hilang. Wah ini pasti ngambil orang go**. Tapi kalau gue pikir-pikir, Daripada gue minta cari kursi roda ke dukun, Lebih baik minta sembuhin. Tapi proses penyembuhan di dukun itu aneh. Gue dateng gitu ke dukunnya. Hah, kamu pasti kesini mau nyembuhin kaki. Wih, Mbah tau dari mana? Ya iyalah kan kamu dari depan jalan ngesot gitu. Bah, saya mau sembuh dong. Oh, kamu mau sembuh. Tenang, kamu nanti jam 12 malam mandir kembang. Ini kan 12 malam mandir kembang, Sembunga angin duduk lu. Tapi gue suka bingung Kenapa orang tuh suka percaya sama dukun. Padahal gak selamanya dukun itu baik. Ada juga dukun yang maksudnya untuk menipu. Untuk kepentingan dia sendiri. Kayak contohnya, gue waktu kecil pernah berobat ke dukun. Kaki gue dielus-elus. Sambil kaki gue dielus-elus, Dengomong. Gue kakek adik ada jinnya gitu. Karena gue merasa gak percaya, Gue pegang kepala bapaknya. Oh, kepala bapak emang gak ada otaknya gitu. Terima kasih semuanya. Sampai malam. 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 Terima kasih.